Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas By Farms Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini Dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya Kali ini saya akan membahas kenapa kita jangan langsung buru-buru membuang atau menjual cupang celok kita Karena masih ada kegunaan dari si cupang celok ini Ya kalau untuk peternak cupang yang sudah profesional mereka stok ikannya banyak Mungkin untuk cupang celok ini mereka hanya dikasihkan ke anak SD maupun dijual borongan yang murah ya Tetapi untuk pemula jangan dibuang atau dijual dulu Karena masih ada 3 kegunaan dari si cupang celok ini Ya langsung saja saya jelaskan Yang pertama untuk pemula si cupang celok ini Bisa kita gunakan untuk latihan braiding ya Jadi saat pemula itu menghasilkan anak yang celok Anakannya itu jangan dibuang atau dijual dulu Kita gunakan anakannya kalau sudah dewasa sudah 5 bulan ke atas Bisa untuk kita latihan ternak ikan cupang Karena masih pemula itu sangat berguna sekali Buat untuk latihan supaya bisa berhasil dan tidak beli petina-petina yang mahal lagi Kita bisa menggunakan cupang petina celok yang kita punya Untuk latihan di braiding Nanti kalau sudah ahli bisa menggunakan cupang petina yang lebih mahal Jadi untuk para pemula yang masih baru latihan braiding cupang atau ternak cupang itu Di awal-awal pasti kadang anakannya itu celok maupun peskel Nah itu jangan dibuang dulu karena bisa kita gunakan untuk latihan Di braiding atau dikawinkan Supaya kita bisa lebih ahli Kita bisa menggunakan cupang celok ini untuk latihan Supaya tidak boros uang untuk membeli petina Untuk dicoba braiding Kita coba menggunakan anakan yang celok maupun peskel kita untuk latihan dikawinkan Yang kedua kita bisa menggunakan cupang petina celok kita Untuk melatih perjantan yang baru pertama kali dikawinkan Supaya nanti misal si perjantan ini belum bisa untuk dipijakan Nanti tidak terlalu rugi Ya jadi biasanya kalau si perjantan ini berusia 5 bulan Dan baru pertama kali dikawinkan itu Tidak langsung berhasil ya Dan nanti kalau kita pakai cupang petina yang mahal itu bisa rugi Karena bisa telurnya sia-sia Makanya kita bisa melatihnya dengan menggunakan si petina yang celok ini Supaya nanti kalau gagal braidingnya Kita tidak terlalu rugi Karena menggunakan cupang yang celok yang murah Ya jadi untuk pejantan yang baru pertama kali dikawinkan itu terkadang Mereka masih belum bisa berinteraksi dan terkadang mereka malah gagal dan si petina itu mengeluarkan telur terlebih dahulu dan gagal untuk dibuai Makanya kita pakai celok dulu untuk melihat apakah si pejantan sudah bisa dikawinkan dengan cupang yang mahal atau belum Nanti bisa kita coba berkali-kali misal si pejantan sudah siap bisa kita memakai petina yang lebih mahal Kalau misal belum bisa kita kawinkan dulu menggunakan cupang petina yang celok sampai si pejantan bisa ahli dibijahkan Ya yang ketiga misal kita memiliki banyak tempat kita bisa tetap menernakan cupang celok ataupun pesgel Nanti anakannya misal tidak bisa mutasi maupun celok pesgel tetap bisa kita jual dengan harga yang murah Karena dari petina maupun pejantan yang mahal pun kalau membreeding cupang itu tidak bisa dikawinkan Ya jadi misal teman-teman kehabisan setok petina dan masih ada petina celok bisa kita untuk kawinkan Nanti anakannya ada peluang juga untuk mutasi misalkan anakannya celok maupun pesgel pun bisa dijual dengan harga yang murah Karena dari petina maupun pejantan yang mahal pun kalau membreeding cupang itu tidak semuanya bisa mutasi Terkadang masih ada satu dua yang celok maupun pesgel Jadi kita tetap bisa mencoba menenakan yang celok ini karena masih ada kesempatan juga untuk mutasi Dan juga nanti anakannya walaupun celok maupun pesgel tetap bisa dijual dengan harga yang murah Untuk iseng-iseng kalau punya kolam yang luas bisa kita ternakan tidak ada ruginya Untuk jepang petina celok yang indukan awalnya itu bagus itu masih ada kesempatan anaknya untuk mutasi Jadi masih tak ada ruginya kita mencoba menenakan yang anakan celok ini Lumayan walaupun anakannya nanti murah-murah tetap bisa dijual Karena harganya murah bisa dengan mudah kita jual ke anak SD Ya mungkin itu dulu 3 alasan kenapa jangan kita buang dulu betina celok maupun anakan celok Ya segitu dulu video dari saya guys Untuk video seputar tips dan tudidaya lainnya bisa di eksplor di channel ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!